Ketika nantinya lu punya carrier ini, lu beli satu tapi dapet dua, yaitu depek di bagian depan yang kapasitasnya cukup untuk lu pake summit. Carrier ini harganya terjangkau atau murah, tapi lu dapetin kualitas yang mahal. Di akhir video, akan gua bahas kelebihan dan kekurangan yang ada di Green Forest Limousa 55 plus 10 liter ini. Oh, hai! Selamat datang lagi di channel Gobang EQTV. Ini carrier terbaru dari mereknya Green Forest Limousa 55 plus 10 liter. Jadi benar, ketika nantinya lu beli carrier ini, lu beli satu carrier tapi dapet dua. Satu di carrier utama, satu lagi di depek di bagian depan carrier ini. Ini mirip carrier Osprey Aether yang mana di bagian topletnya itu bisa dijadikan depek, ini pun mendapatkan depek, yaitu di bagian depan. Nanti ini bisa dicopot, nanti gua jelasin ketika ngebahas di bagian depan sini. Carrier ini harganya Rp 535.000, cuma lagi diskon atau harganya lagi spesial karena emang produk baru menjadi Rp 428.000 untuk carrier ini. Sekarang kita bahas bahan yang dipakai di sini. Kita lihat harga Rp 400.000-an ini bahannya pakai bahan apa? Karena beberapa kali gua nge-review produk-produk itu, ada yang harganya di bawah Rp 500.000, tapi ya pakai bahannya itu memang seadanya aja. Nah, sekarang kita lihat nih Green Forest ini pakai bahan apa? Kalau lu lihat deket di sini, ini pakai bahan nylon Dalby Premium. Jadi ketika nantinya lu pegang, ini bahannya benar-benar lembut dan tipis. Jadi ada bahan-bahan kayak semacam Cordura yang tebal gitu. Kalau ini bahannya tipis, makanya gerat kosong yang ada di kedua tas ini yaitu 1,2 kg, kurang lebih. Jadi sebetulnya ini masih termasuk carrier-carrier ringan nih. Plus carrier ini tanpa frame, jadi frameless. Jadi carrier itu ada yang frame di luar, ada yang frame di dalam, ada frame di luar. Ini termasuknya yang tanpa frame. Nanti kita bahas di bagian back system. Di semua carrier ini itu hanya pakai satu bahan yaitu nylon Dalby. Dari bagian depan, bagian kiri, termasuk ke bagian bawah. Nah, biasanya kan di bagian bawah itu dikasih bahan yang lebih tebal. Ini tetap pakai bahan yang ketebalan itu sama di seluruh bagian. Nah, di bagian bawah ini nanti ada rain cover. Kita bahas ke bagian atas dulu. Ini model carrier-nya itu tidak mempunyai toplet atau tidak mempunyai kepala. Karena carrier pada umumnya itu kan ada kepalanya di bagian atas, kita bisa nyimpen barang-barang dan lainnya. Ini tidak ada kepala atau tidak ada toplet. Karena modelnya itu roll top. Jadi dilipat gitu modelnya. Kita lihat, jadi di bagian atas ini ada satu penguncian. Jadi ini ada tali yang ngebentang, ngebentuk huruf V. Dan ini bisa disesuaikan untuk panjang dan pendeknya tali. Dan di sini pakai G-hook yang memang bahannya bagus juga untuk G-hook-nya di sini. Jadi ketika lu mau mengunci di bagian kepalanya, ini tinggal dicantol kayak gini. Kalau emang dirasa kurang kenceng, tinggal dikencengin dari bagian sini. Karena di sini dikasih buckle yang mana? Lagi-lagi Green Forest ini ngasih buckle yang premium. Yang mana dengan harga murah lu dapat detail-detail produk yang emang bagus. Cantol kayak gini doang. Tinggal lu buka ke belakangin. Nah, di sini ada dua penguncian. Di bagian kanan sama di bagian kiri. Yang mana di sini untuk lebih mengunci dikasih buckle tengah di sini untuk lebih. Tidak mudah untuk lepas kuncian dari si webbing ini. Jadi ada dua. Nah, bisa juga kalau emang lu pengen ngunci ke bagian atas, bisa juga dilipat ke bagian atas ini. Kayak gini. Jadi kayak semacam dry bag gitu. Jadi ada dua alternatif penguncian. Bisa ditarik ke bawah atau di keatasin kayak gini. Paling kalau emang dikatasin kayak gini, tali ini harus dislip-slipin aja. Mau dislipin ke tali kompresi boleh. Biar enggak ngawir kemana-mana gitu. Untuk si tali yang memang tidak difungsikan di sini. Yang pasti ada dua cara penutupan di carrier limousa ini. Tinggal di roll top aja kayak gini. Dan di sini dilapisi pakai webbing di sini. Pakai webbing yang memang bagus. Dan di sini udah pakai bartek. Biasanya rawan di sini untuk bagian jebolnya. Dan di sini roll topnya itu pakai bartek. Dan di bagian atas ini, enggak ada penguncian apapun. Karena memang di sini modelnya. Nah, paling kalau emang lo milih carrier model kayak gini, ya tidak dapat top lip ya. Enggak ada ruangan untuk menyimpan barang di bagian kepala. Karena di sini modelnya itu di roll top kayak gini. Walaupun ini kan ada pengunciannya sama nih. Biasanya tuh ada satu penguncian yang memang bisa satu tarikan aja. Ini tetap harus di setting-setting lagi kayak gini. Tujuannya sih bagus untuk lebih memperkuat penguncian yang ada di sini. Sekarang kita bahas ke bagian dalam. Ternyata di bagian dalamnya itu ada pocket untuk penyimpanan water blader nih. Cuma tetap lubangnya enggak ada. Dan biasanya water blader itu digantung nih di sini. Kayak ada hook gitu untuk menggantung kepala dari water blader. Ini enggak dikasih. Jadi untuk tempatnya sih ada. Tapi untuk hook penggantung dan lubang untuk keluar masuknya selang water blader enggak ada. Dan ini di bagian dalamnya itu kayak gini aja ya. Karena emang enggak ada skat. Enggak ada apapun. Jadi polos kayak gini aja. Dan di bagian bahan ini ada dua lapis ya. Jadi carrier ini bagian luar ada bahan. Bagian dalam ada bahan. Jadi ada dua lapis. Jadi lebih kuat untuk jangka panjang pemakaian bahannya. Jadi ketika di bagian dalam itu ada barang-barang tajam. Yang memang menusuk bahannya itu ya tetap ada dua lapis di sini. Jadi lebih kuat untuk bahan yang dipakai di sini. Nah sekarang kita bahas ke bagian depan. Nah karena carrier ini tidak ada kepalanya. Atau tidak ada ruangan untuk kita menyimpan kayak flysheet P3K di bagian kepala. Kompensasinya dikasih satu pocket atau depak ini. Ini depak yang memang kapasitasnya kurang lebih 10 liter. Jadi dengan tidak adanya pocket di bagian kepala. Kompensasinya dipindahkan ke sini. Di depak sini. Nah ini depaknya kita buka dulu. Jadi di sini ada beberapa detail pembukaan. Yang pertama di bagian atas itu pakai jihuk yang kayak tadi penguncan atas ini. Tinggal dibuka kayak gini aja untuk jihuknya. Oke. Nah di sini dikasih penguncian lagi empat di bagian kiri. Jadi di sini dikasih lagi tuh. Penguncian tinggal ditarik kayak gini aja. Ini ditarik juga kayak gini. Nah ini di kuncinya atau dikaitkannya ke tali-tali webbing yang punya lekukan banyak di sini. Jadi bisa lu atur posisinya di mana. Yang pasti ini pengunciannya itu diselip ke tali webbing yang ada di bagian depan carrier ini. Di bagian kanan pun sama. Dikasih pengunciannya kayak gini. Nah di satu sisi ini agak ribet ya. Enaknya itu pakai bakal diceklek gitu doang. Tapi di satu sisi ini pengunciannya benar-benar bagus. Jadi memang ketika nantinya di sini ada beban. Terus di kunci ada empat kayak gini. Menggunakan penguncian kayak gini. Ini bisa lebih kuat dan bisa bertahan lebih lama. Tidak khawatir terjatuh untuk di depak bonusnya ini. Nah ini depaknya. Gue bahas depaknya dulu. Ini depak kapasitas 10 liter. Yang mana ini sih bisa digunakan atau memang disarankannya dipakai ketika summit. Karena memang ketika summit itu kita tetap bawa air minum, bawa cemilan, bahkan bawa kompor sama ketelnya juga. Ini cukup banget untuk keperluan summit. Untuk keperluan satu, dua, tiga orang sih sebetulnya ini masih cukup. Nah di sini pengunciannya menggunakan j-hook lagi. Dan di sini ada tiga alternatif penguncian tergantung banyaknya barang-barang yang ada di dalam sini. Ditentukan aja mau penguncian yang pertama, kedua atau ketiga. Di bagian belakang sini ada solder strap yang mana hanya menggunakan tali webbing. Di sisi lain ini terasa ringan. Cuma di sisi lain ketika nantinya lu pakai depak ini, tapi di bagian dalamnya itu lumayan berat tuh. Ada air dan makanan dan kompor gas atau ketel dan lain-lain. Itu akan terasa kurang nyaman sebetulnya tali webbing kayak gini aja. Apalagi jalur menuju summitnya itu medannya lumayan jauh atau lumayan sulit. Ya ini lama-kelamaan akan terasa sedikit sakit. Karena memang solder strapnya hanya memakai tali webbing yang tipis kayak gini aja. Tapi di satu sisi itu tidak menambah bobot di daypacknya. Jadi ada kelebihan dan kekurangan juga. Jadi ini salah satu bonus yang memang bisa lu pertimbangkan ketika lu pengen punya carrier. Tapi nggak pengen mengeluarkan biaya lagi untuk membeli tas summit. Ini bisa jadi satu alternatif. Beli satu tapi dapat dua tas. Yang mana tas depek untuk summit dan tas carrier utamanya. Sekarang kita bahas ke carrier utamanya. Ini gue simpen dulu. Ini penampakan carrier tanpa dipasangnya bonus tas itu. Atau tas depek yang disimpen di bagian depan. Nah tas depek itu bisa disimpen di bagian back system juga. Nanti gue contohin ketika gue ngebahas back systemnya. Oke kita bahas di sini. Di sini ada banyak banget lekukan tali webbing. Yang mana ini bisa difungsikan untuk menggantung beberapa aksesori. Seperti karabiner atau gelas karabiner dan lain-lain. Bisa disimpen di depan sini. Di depan sini juga ada satu tali elastis. Yang mana bisa menyimpen beberapa produk juga di sini. Bisa menyimpen jaket atau jas hujan. Bisa disimpen di bagian tengah sini juga. Nah di sini nggak punya front pocket. Karena memang kan udah ada tas depek yang di depan. Jadi front pocket nggak perlu-perlu banget sebetulnya di sini. Di sini ada dua tali webbing. Yang mana ini bisa difungsikan untuk matras lipat di sini. Entah itu matras karet. Atau matras lipat yang sekarang-sekarang lagi booming tuh. Matras lipat yang kotak-kotak itu bisa disimpen di bawah sini. Karena memang disediakan tempatnya. Dan lagi-lagi nggak ada tempat untuk tracking pool. Karena memang kayaknya di sini untuk penyimpanan tracking pool disarankan di bagian pinggiri sini aja. Yang mana tali kompresinya dikasih 3 di sini. Dan ruangan untuk side pocketnya dikasih gede. Makanya untuk tracking pool itu enaknya disimpen di kanan atau di kiri. Karena disediakan tali yang banyak. Di bagian bawah sini tentunya ini carrier model yang tidak ada quick access ya. Jadi satu-satunya akses untuk menuju ruangan utama yaitu di bagian atas ini. Jadi di bagian bawah atau tengah nggak ada quick access. Dan di bagian bawah sini ada untuk penyimpanan rain cover. Jadi ketika nantinya lu punya carrier ini, lu nggak perlu mengecek biaya lagi untuk membeli rain cover. Karena udah include rain cover dari Green Forest-nya di sini. Kita ke bagian kanan dan kiri. Nah ini yang tadi gue pasang. Jadi di sini ada 3 tali kompresi. Yang mana pakai buckle-buckle yang premium ya. Dan tali kompresinya ini lumayan luas. Jadi ketika nantinya lu mau menyimpan matras-matras. Di sini masih bisa. Cuma satu matras doang karena memang tali webbingnya itu tidak dikasih panjang. Dan tidak terlalu panjang-panjang banget nih untuk si tali webbingnya. Nah di sini yang gue suka itu adalah di bagian side pocket-nya. Ini side pocket-nya itu pakai ban elastis dan dikasih lebih panjang nih. Jadi kemarin gue coba ini bisa untuk menyimpan 2 tumbler di sini. Atau kalau memang idealnya kan bawa tumbler satu aja ya. Biasanya gue nyimpan skop di bagian kanan-kiri sini. Atau nyimpan frame tenda di bagian kanan-kiri sini. Karena dikasih panjang jadi lebih leluasa untuk lu menyimpan barang-barang yang memang tidak bisa disimpan di bagian dalam. Disimpan di bagian side pocket sini aja. Jadi lebih gede nih untuk space yang ada di side pocket ini. Dan yang bikin gue pede lagi side pocket-nya itu pakai bahan utama dari si carrier ini. Biasanya carrier itu ada yang pakai bahan mesh atau bahan elastis gitu. Yang mana mudah untuk jebol atau robek ini pakai bahan utamanya. Jadi lebih kuat dalam jangka panjang ketika lu pakai si carrier ini. Kanan dan kiri sama aja sebetulnya. Cuma bedanya di bagian kiri sini ada tulisan nama seri dari carrier ini. Yaitu limosa 55 plus 10 liter. Dan lagi-lagi nggak ada lubang untuk keluar masuknya selang water blader. Jadi kalau emang lu terbiasa menggunakan water blader. Ketika nanjak itu ya ini nggak ada. Jadi perlu pikirkan lagi nantinya. Nanti kita lihat di bagian dalamnya ada ruangan untuk water blader atau nggak. Itu untuk fitur-fitur di bagian depan, kiri, kanan, atas, bawah. Sekarang kita ke bagian yang penting juga. Yang mana ini bagian yang perlu lu pertimbangkan ketika lu memutuskan membeli carrier tersebut. Karena percuma kalau harganya udah cocok, fiturnya udah cocok, tapi kenyamanan back systemnya itu nggak cocok. Makanya untuk si back system ini penting juga. Kita bahas di bagian busa-busa yang dipakai dulu nih. Jadi ini bentuk back systemnya. Jadi ini yang tadi gue bilang ini back system frameless ya. Jadi tidak ada frame di bagian dalam carrier ini. Tapi ada bahan tiber. Bahan tiber itu kayak semacam bahan plastik yang mana tetap bisa menegakkan badan lu, tapi tidak sekaku bahan aluminium. Jadi di bagian dalam sini, nggak kelihatan sih kalau dari luar. Tapi ketika nantinya lu pegang kayak gini, ada bahan-bahan yang keras. Tapi memang bahan itu masih bisa mengikuti lekukan tubuh lu ketika nantinya nempel ke punggung lu. Nanti kita bahas lagi. Sekarang gue bahas dulu di bagian solder strap. Di solder strap ini, pakai bahan busa yang padat. Jadi ada busa-busa yang memang empuk banget tuh ketika dipakai itu kerasa langsung empuk. Tapi lama-kelamaan ketika dipakai berjam-jam membawa beban itu, biasanya kalau yang empuk banget itu akan mudah cepat untuk pedas. Seperti yang gue pernah jelasin di carrier Atmos ketika keperau itu, busanya itu empuk banget. Tapi ketika dipakai beberapa jam, itu langsung kerasa pedas. Nah, biasanya busa-busa yang padat kayak gini, ini lebih aman tuh dari pedas. Karena memang nggak empuk-empuk banget, tapi tetap dapat bantalan yang empuk. Tapi dalam jangka panjang itu tetap konsisten. Karena kalau yang empuk banget itu, lama-kelamaan ya akan terasa habis tuh untuk bantalannya. Nah, di bagian punggung juga, yang nantinya nempel ke punggung, ini dikasih busa yang sama padatnya. Cuma lebih empuk sedikit dibandingkan yang solid strap sini nih. Tapi ini bukan empuk-empuk busa yang angin. Yang mana kalau busa angin kayak gitu tuh, ya akan cepat habis juga. Ini dikasih busa empuk yang bagus untuk di bagian sini. Nah, di bagian hip belt-nya, ini ada satu saku aja. Jadi ketika lu terbiasa menggunakan dua saku, ini hanya ada satu saku aja. Yang mana ini udah pake zipper YKK ya. Nah, YKK zipper, jadi kalau YKK zipper kayak gini, lebih terjamin lah untuk jangka panjang penggunaan carrier-nya. Di sini pake bahan utamanya juga. Dan di bagian kanan, nggak dikasih pocket. Jadi ini dikasih tali webbing untuk menggantung beberapa aksesoris aja. Dan di sini ada settingan untuk hip belt-nya, nanti gue jelasin ketika nyoba carrier ini. Dan di bagian ini yang tadi lupa nih, di bagian solid strap-nya, dikasih tali dada yang udah include whistle-nya atau fluid-nya di sini. Sekarang gue cobain untuk si carrier-nya. Nah, ini salah satu tarikan hip belt favorit gue nih. Jadi ketika nantinya lu mau mengencangkan hip belt-nya, tinggal satu tarikan aja, udah kencang. Jadi kalau lihat detail di sini, ini model hip belt yang V. Seperti carrier-carrier luar negeri, yaitu Montana, gue pernah lihat. Jadi ketika nantinya lu punya carrier ini, tinggal satu kali tarikan, udah ngunci di sini. Ditambah, bakal yang premium, jadi nambah suka banget gue terhadap hip belt yang ada di sini. Nah, di bagian pinggir sini, ada settingan lagi nih. Nah, kiri dan kanan sini. Jadi nanti disesuaikan aja, enaknya sih dikencangin di sini aja. Tapi disesuaikan dengan kenyamanan lu di sini. Karena memang untuk penarikan ini, agar ngebuat si carrier-nya itu lebih maju ke depan, biar lebih kerasa pelukannya ke pinggang lu nantinya. Nah, di bagian dada, ada tali dada yang mana bisa disetting, bisa ke atas ke bawah, disesuaikan dengan ukuran punggung lu nantinya. Nah, terus terang aja, untuk ukuran torso yang ada di carrier ini, pas banget di ukuran torso punggung gue. Jadi, di bagian solder strap-nya ini, gak ada jeda yang jauh banget, karena ketika gue pakai carrier itu, rata-rata pengennya itu yang nempel dari belakang sini sampai depan sini. Kalau kemarin lu lihat review gue di carrier, arei cermai itu agak jauh tuh, di bagian solder strap-nya itu. Makanya gue kasih nilai berapa tuh lupa, 7 kalau gak salah. Nah, untuk di pas atau enggaknya, solder strap di sini. Kalau ini terbilangnya pas, untuk solder strap-nya. Dan di bagian hip belt-nya itu, di atas pinggang gue, atau di atas sulang ekor, dan itu salah satu posisi nyaman ketika gue naik gunung. Karena orang beda-beda ya, kalau gue pribadi tuh, nyamannya itu ketika posisi hip belt-nya ini ada di atas pinggang gue, jadi bener-bener meluk. Dan yang gue rasain lagi, ini bebannya itu terdistribusi dengan baik juga. Di bagian hip belt-nya pelukannya oke, jadi nahan beban juga. Terus di bagian solder strap ini, nahan beban, atau menerima bebannya juga udah oke. Jadi, biasanya gue bilang itu 50% di sini, beban ditanggung 50%, beban ditanggungnya juga di sini. Jadi, lebih enak ketika beberapa kali gue coba ukuran torso carrier yang seperti ini. Ya, bisa gue bilang ini dapat kenyamanan back system-nya 8,5 lah, untuk si carrier limosa ini. Yang tadi gue bilang, karena ini tidak ada frame, Jadi, bagian back system yang menempel di sini bisa sesuka hati menyesuaikan lekukan punggung lu. Karena memang tidak ada frame yang memang kaku di sini. Keunggulan tidak ada frame itu, ya kayak gitu, bisa menyesuaikan lekukan tubuh lu. Tapi, di satu sisi, kalau kita beningkan carrier yang punya frame dengan carrier yang tidak punya frame, Itu, biasanya lebih cepat pegel carrier yang tanpa frame kayak gini. Tapi, biasanya tergantung lagi bahan busa yang dipakai, ukuran torso yang disetting juga, sama beban yang disetting nantinya. Karena memang, ada beberapa, gue pun sama gitu, ada beberapa cara packing itu yang nggak bagus gitu. Artinya, yang berat itu disimpan di bagian depan, harusnya yang berat-berat itu disimpan yang menempel ke punggung aja. Tergantung lah, tergantung dari cara packing lu nantinya. Dan tergantung material yang dipakai juga nantinya. Kalau gue lihat material yang ada di sini sih, bisa jadi ini akan aman. Tinggal nantinya dilihat cara packingnya kayak gimana. Tambahan yang tadi hampir lupa, jadi di bagian depaknya ini bisa disimpan di bagian depan carrier, dan di bagian solder strap, atau di bagian belakang carrier-nya. Kalau dipakai sih, jadi posisinya di depan ya. Jadi, tinggal lu gantung aja ini j-hook-nya ini ke bagian sini. Ini kan ada tali webbing nih, tinggal digantung di sini aja. Satu lagi. Ntar ini kunci dulu, lupa. Jadi, tinggal taruh di sini satu, ditaruh di sini satu nih. Jadi, ada beberapa orang-orang yang memang nyamannya itu, di bagian belakang ada beban, di bagian depan ada beban juga, jadi lebih seimbang. Jadi, untuk depak yang tadi kita fungsikan di depan carrier itu, bisa disimpan di bagian solder strap kayak gini. Bebas lah, tinggal lu cara penggunanya enaknya di sebelah mana. Cuman, kalau disimpan di depan kayak gini, lebih enak nih. Untuk barang-barang yang memang diperlukan secara cepat pengambilannya itu, bisa langsung diakses di bagian depan sini, kayak P3K atau C9-C9 bisa disimpan di bagian depan sini. Jadi, posisinya itu bisa fleksibel, tergantung kemauan lu bisa disimpan di belakang atau di bagian depan kayak gini. Sekarang kita ngomongin kelebihan dan kekurangan yang gue temukan di carrier ini. Nih, kelebihan yang pertama adalah harganya terjangkau. Karena kalau kita lihat pesaing-pesaingnya, kayak Are, Consina, apalagi kayak Iger gitu, itu harganya ya, carrier Are mungkin paling murah Rp. 500 ribuan ya. Ada juga yang di bawahnya itu Rp. 499 yang Toba itu. Ini harganya Rp. 428 ribu. Jadi, kalau kita lihat harga rata-rata carrier yang kualitasnya sebagus ini, ini termasuk terjangkau banget untuk harganya. Untuk budget-budget pelajar, ini masuk banget. Tapi kalau emang lu pengen dapat kualitas yang bagus juga, ya ini termasuk kualitas yang bagus. Karena memang si Green Forest ini pengen ngasih kualitas yang mahal, tapi harganya masih bisa lu jangkau. Kelebihan yang kedua adalah, beli satu, dapet dua. Jadi, ketika lu nantinya beli carrier ini, lu dapet dua, yang mana satu day pack, satu carrier utamanya. Kelebihan yang berikutnya adalah, gue suka bahan yang dipakai di sini, Nylon Dalby Premium, plus detail-detail kecil seperti bakal-bakal pakai bakal premium juga. Jadi, balik lagi, si Green Forest ini ya selalu ngasih bahan-bahan terbaik lah, walaupun harganya terbilangnya murah. Kelebihan berikutnya adalah, busa yang dipakai di sini, biasanya untuk model busa seperti ini itu, awet dalam jangka panjang. Dibandingkan, busa-busa yang memang empuk banget ketika pertama kali pegang, tapi dalam jangka panjang ya akan mudah tepos. Kalau kualitas busanya kayak gini, biasanya awet dalam jangka panjang. Kelebihan berikutnya adalah, kenyamanan back system. Tadi udah gue jelasin kenyamanannya di sebelah mana aja, yang pasti nilai yang gue kasih di kenyamanan back system carrier ini 8,5. Jadi, untuk kenyamanannya, semoga nanti di torso lu juga akan nyaman, karena setiap orang torsonya beda-beda. Di torso gue sih aman, atau di ukuran punggung gue sih ini nyaman. Kelebihan berikutnya, penguncian hip belt yang tadi ditadikannya itu, gue pribadi itu memfavoritkan penguncian hip belt yang seperti itu, karena memang memudahkan pendaki ketika pengen buru-buru ngecengin hip belt itu, nggak perlu sutang setting-sutang setting, tinggal ditarik sekali aja, itu udah ngunci, karena model pengunciannya itu model V juga. Kelebihan berikutnya, udah include rain cover, jadi lu nggak perlu mengeluarkan biaya lagi untuk membeli rain cover, karena ada aja beberapa carrier yang belum dapet rain covernya ini, udah dapet, jadi lu lumayan untung lah, nggak perlu ngeluarin biaya lagi. Kelebihan berikutnya, carrier ini cocok dipakai untuk hiking, untuk traveling juga bisa, karena memang untuk modelnya itu keren, dipakai di kedua kegiatan, nggak dipakai di gunung doang gitu, dipakai traveling pun ini masih tetap keren. Kelebihan yang terakhir adalah, di beberapa sudut yang memang rawan untuk jebol, udah memakai jahitan Bartek. Jadi, kalau kita bandingkan carrier yang tanpa menggunakan jahitan Bartek, ketika dikasih beban, atau pemakaiannya itu, 2 tahun, 3 tahun itu ya akan mudah jebol. Kalau pakai Bartek sih, lumayan mengatasi ketika terjadinya jebol dalam jangka pendek, karena memang Bartek ini menguatkan bagian-bagian yang memang rawan untuk jebol. Kita ngebahas kekurangan yang ada di carrier ini. Kekurangan yang pertama adalah, tidak dapat toplet, atau tidak dapat ruangan di bagian kepala carrier ini, karena model carrier-nya itu model roll top, jadi memang lu nggak bisa nyimpan barang-barang di bagian kepalanya, karena memang nggak ada ruangan di sini, karena memang modelnya kan model yang dilipat kayak gitu, kayak model dry bag. Jadi, kalau emang lu tidak terbiasa dengan model carrier seperti ini, ya perlu lu pertimbangkan nantinya. Kekurangan yang berikutnya, nggak ada quick access di bagian carrier ini, hanya ada satu akses utama, yaitu di bagian atas. Jadi, untuk pengambilan tenda, atau untuk penempatan tenda ketika packing, perlu dipikirkan lagi, karena biasanya, gue ketika melakukan packing itu, tenda itu di bagian bawah, dan adanya quick access, bisa mudah untuk pengambilannya. Nanti ketika lu punya carrier ini, tinggal dipikirkan lagi untuk penyimpanan tenda, jadi ketika nyampe ke tempat camp itu, tenda itu bisa diakses secara cepat. Jadi, perlu menata ulang posisi barang-barang yang ada di carrier ini, karena nggak ada quick access. Kekurangan berikutnya, kalau lu terbiasa punya ruangan di bagian hip belt-nya itu ada dua, ini hanya ada satu aja. Kalau emang lu terbiasa ada dua, perlu lu pikirkan lagi nantinya, karena untuk penyimpanan beberapa cemilan, hanya ada satu tempat di bagian kiri doang, di bagian kanan nggak ada pocket-nya. Kekurangan berikutnya, minim pocket-pocket kecil. Biasanya, carrier itu punya pocket-pocket kecil ya, entah itu di bagian depan, di bagian atas, di bagian kiri-kanan, jadi ini nggak ada pocket-pocket kecil, karena dikasih pocket yang gede di bagian depan, jadi untuk barang-barang kayak flashit, P3K, untuk headlight mungkin bisa di bagian depan sini semua. Jadi, disimpan di satu tempat aja. Kekurangan berikutnya adalah, tidak ada holder untuk penyimpanan tracking pool, jadi biasanya carrier itu punya tempat khusus, untuk penyimpanan tracking pool. Ini nggak ada, jadi solusinya lu bisa tempatkan tracking pool, di bagian tali kompresi aja, entah itu di kanan, atau di bagian kiri. Kekurangan yang terakhir adalah, tidak ada lubang untuk keluar masuknya, selang water blader, jadi perlu lu pikirkan lagi nantinya, kalau emang lu terbiasa, minum menggunakan selang water blader. Itu aja, ada kelebihan, dan ada kekurangannya juga, tinggal lu pertimbangkan, sebelum lu sikat carrier Green Forest, Limosa 55, plus 10 liter ini. Kalau emang lu pengen carrier ini, udah gua cantumin untuk link pembeliannya, di deskripsi video ini, kalau emang lu suka dengan video ini, silahkan di like sama di share, kalau emang lu suka dengan channel ini, silahkan di subscribe aja. Thank you banget, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.